Jangan pernah pesimis akan sesuatu hal yang belum kita capai. Bekerjalah dengan benar dulu, optimis hasil lebih baik. Oke, selamat pagi teman-teman SBM Group DIY Keduh Banyumas. Jumpa lagi dengan saya, Andri Pras BM Jogja. Kali ini saya akan tanya The Best Sales Set saya dengan The Best Sales Oktober. Perkenalkan saya Alan Sebahjan dari SBM Keduharjo. Posit saya saat ini baru naik dari SBM Group. Untuk penjualan di masa pandemi ini, itu mungkin saya kebanyakan dari media sosial ataupun dari referensi. Untuk media sosial ini, saya ibaratkan itu sebagai pencari, buka apa namanya, kayak ibarat pabreta itu carilah gali uang. Mencari balik uang itu dalam arti, intinya itu kita di situ harus berinvestasi. Jadi kita harus, kita mendapatkan uang lebih banyak, itu dengan cara kita harus berinvestasi dulu. Dengan cara kita modal dulu. Kenapa gitu, saya pun meyakini, saya pun sendiri, itu menjual unit itu dari media sosial itu, semua pure dari media sosial. Gitu kan. Oh, offline-nya nggak ya offline? Offline untuk saat ini, saya untuk menjual itu belum. Untuk saat-saat ini belum, kebanyakan itu saya dari media sosial. Oke, berarti semua media sosial ya? Betul, Pak. Relasi? Relasi mungkin 1-2, Pak. Oke. Relasi 1-2 dan 30% apa itu saya, relasi itu. Oke, average 3 unit jalan-nya? Iya, betul, Pak. Average 3 unit. Kamu yakin bisa average 3 unit? Semoga bisa bisa, Pak. Oke, sekarang Om Red, sales head-nya. Key success-nya apa? Ya, selamat siang teman-teman semua. Di sini saya sales head counter di dealer Suzuki Cabang Tegarjo. Rata-rata average saya, sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sales head yang jadi the best seperti Walpo, Kita belum bisa mengimbanginya. Nah, kita berusaha untuk mengimbanginya ke arah penjualan timnya Pak Walpo ya. Nah, di sini bulan kemarin di Oktober, saya bisa menjadi the best sales head di Suzuki Cabang Tegarjo. Pertama-tama, sistem kerja itu kita perbaikan dengan perencanaan. Di awal bulan, di tanggal 1, kita plan rencana penjualan di bulan tersebut. Kita plan hasil dan target yang dicapai untuk bulan tersebut, itu angkanya diberapa, caranya seperti apa. Nah, setelah kita plan di awal bulan, itu tiap minggu saya mereview dengan anak-anak tim, Coaching, counseling, hal-hal yang menjadi kendala, hal-hal yang menjadi istilahnya goal. Kenapa tidak bisa goal dengan target mingguannya seperti apa? Kita coaching, counseling di akhir minggu, di tiap satu. Nah, di minggu depan, di Senin, kita mulai dengan plan rencana di minggu ke depan, seperti itu. Untuk akhir bulan, biasanya kodehkat saja Pak. Oke, maksudnya pesan buat teman-teman seluruh sumber klub, Supaya kita saling bisa memotivasi, pastinya doanya untuk kita semua. Pesan ya, pesan moralnya saja. Pesan moral, jangan pernah kita pesimis akan sesuatu hal yang belum kita capai. Kita bekerja dengan benar dulu, kita buat plan, kita evaluasi, kita analisa, Kita tentukan hasilnya dengan yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.